Biang ilmu hitam jilid 1. Hujan turun demikian deras, angin juga bertiup kencang diiringi suara petir menyambar, jalan-jalan sepit tidak ada seorang pun lewat di jalan. Besar dan luas di tengah kota Lijiang yang terkenal padat dan ramai karena kota itu berada di daerah perbatasan dalam wilayah barat, penduduk lebih memilih bertahan di dalam rumah walaupun hari masih sore, di sebuah rumah seorang lelaki kurus sedang terbuai menghisap madat sementara di kamar istrinya sedang bergulung-gulung melayani seorang lelaki kekar dan besar dan di ruang dapur. Seorang anak lelaki berumur 10 tahun mengintip dari sebuah lubang permainan mesum di dalam kamar. Setelah hari gelap lelaki itu keluar dari dalam kamar dengan senyum puas dan melangkah ke ruang tengah mendapatkan lelaki yang asik menghisap madat, Lujin, besok lusa aku akan datang lagi, terserah kamulah yang penting kamu bayar, urusan akan lancar. Lelaki yang bernama Lujin itu menjawab sepintas saja lalu terlelap lagi dengan menghisap madatnya. Setelah lelaki besar itu keluar, satu jam kemudian seorang lelaki belia berumur 18 tahun masuk, Ang Hoa ada. Koma ada koma pemuda belia itu mengeluarkan beberapa kiping uang dan meletakkan di atas meja kemudian masuk ke kamar perempuan Ang Hoa. Ang Hoa sedang memaerbaiki rambutnya di depan cermin, dia hanya memakai pakaian dalam tipis berwarna merah jambu. Hoa seing aku datang lagi seru pemuda itu sambil mememeluk Ang Hoa dari belakang dan meremas buah dada Ang Hoa dengan kasar. Ang Hoa membalik tubuhnya sembari tersenyum, sabarlah siau kongcu bujuk Ang Hoa lembut dan genit memikat. Lalu Ang Hoa berdiri dan memepetkan tubuhnya ke tubuh pemuda belia itu, pemuda itu kian terbakar, lalu dia memondong tubuh Ang Hoa dan melemparkannya ke ranjang dan langsung menerkam tubuh hangat yang tergolek menantang. Pemuda belia itu berpacu menunggang ganas tubuh hangat dan lembut Ang Hoa, suasana hujan grimis dan angin yang bertiup kencang menambah semaraknya kemesuman di kamar itu. Anak lelaki berumur 10 tahun itu kembali mengintip adegan itu dengan metu berbinar, 2 jam pemuda itu merjang dan memilin tubuh Ang Hoa dengan ganas dan akhirnya lelaki itu terhempas tidak berdaya dengan nafas memburu, setengah jam kemudian pemuda itu memakai kembali bajunya dan keluar kamar dan pamit kepada lu jin. Malam itu ada 3 tamu yang dilayani oleh Ang Hoa, lelaki ketiga adalah seorang laki-laki berumur 50-an, lelaki itu. Larut malam baru keluar dari rumah lu jin, dan anak berumur 10 tahun itu juga baru berangkat tidur setelah selesai adegan ketiga, Ang Hoa juga sudah pulas tidur dengan tubuh yang remak tangilu kecapaan sementara lu jin sudah pulas tidak sadarkan diri di kursi goyangnya. Keluarga yang dibina oleh lu jin memang rusak, kerusakan keluarga ini diawali dengan kebejatan masa muda lu jin, lu jin sejak mudanya bekerja di sebuah rumah pelacuran di kota Dali selama 3 tahun ia bekerja sebagai penjaga keamanan rumah pelacuran. Ketika ang hoa di gelandang macabo, gundik mat, dari desa liumeng sebelah utara kota Dali, lu jin terpikat dan terpesona melihat wajah ang hoa. Beberapa kali ia menjadi tamu ang hoa dan melayaninya, lu jin terkesan dan tidak bisa melupakan ang hoa, lu jin nekat menculik ang hoa dan melarikan diri ke Lijiang. Koma di Lijiang dia hidup serumah dengan ang hoa, tapi setahun kemudian lu jin terjerat utang judi pada teman-teman judinya dan untuk menutupi utang tersebut lu jin menawarkan ang hoa kepada teman-temannya. Sejak itu ang hoa kembali pada pekerjaannya sebagai pelacur di kota Dali, hanya bedanya, di Dali dia berada di rumah bordir sementara di Lijiang berada di rumah teman serumahnya lu jin. Selama 3 bulan setiap hari ang hoa melayani tamu 10 orang dalam sehari semalam ditambah lu jin sendiri, awalnya pelanggan lu jin dari tempat judi yang sering datang, kemudian merambat pada hartawan-hartawan yang mencari kepuasan. Lebih, trik permainan ang hoa memang jitu dan mengesankan, dan pandai memawaskan pelangganya sehingga belingsatan. Setelah 3 bulan ang hoa terpaksa berhenti karena tiba-tiba ia hamil, namun sebagian pe pelangganya malah menggilat tetap ingin minta dilayani oleh ang hoa walaupun dalam keadaan hamil, lu jin yang hanya mementingkan uang tentu tidak menolak, ang hoa yang bagor juga meneriam tawaran tersebut. Koma sehingga sampai menjelang kelahiran anak tersebut bahkan sampai air ketuban pecah dia sedang menduduki tamunya, ang hoa melahirkan anak tanpa dibantu oleh dukun beranak, anak itu keluar nyelonong berol dari mulut rahimnya. Ang hoa tidak mau melayani tamunya hanya sebulan, karena merasa perih setelah melahirkan, namun bulan kedua dia sudah efektif lagi, dan ang hoa tidak lupa meminum ramuan yang membuat dia demikian sehat, kuat dan awet. Ramuan ini dia dapat dari kamar macabo, pelacuran terselubung itu demikian digandrungi lelaki hidung belang di kota Li Jiang, lu jin merasa sangat senang dengan sumber keuangannya, lalu rumahnya dalam jangka setahun sudah dirahap dan diperbesar. Anak yang dilahirkan ang hoa terpaksa diberi dengan nama kuai keturunan lu, tentunya tidak ada yang tahu siapa ayah anak itu entah janin siapa di antara pelanggannya dan lu jin sendiri yang tumbuh di perut ang hoa dan oleh karena itulah sehingga lu jin menamakan anak itu kuai, siluman, lu kuai, lu kuai diasuh seorang perempuan tua, ketika umur lima tahun selutuh aktivitas di rumah itu diperhatikan lu kuai, rasa ingin. Tahunya pada setiap orang yang memasuki kamar ibunya membuat dia mengintip ke kamar ibunya, yang dilihat awalnya dia tidak mengerti, namun setelah ia mulai belajar membaca dan menulis seadanya serta bergaul dengan orang di luar maka dia pun mengerti, pembicaraan-pembicaraan kotor dari kamar ibunya menjadi istilah yang tertanam dalam hatinya. Umur tujuh tahun pamannya lu jin mulai kecaanduan madat, dia tidak memanggil ayah pada lu jin akan tetapi paman, pada umur delapan tahun dia juga sudah menghisap madat di balik belakang lu jin, setipa kali lu jin telar dan tidak sedarakan diri, lu kuai menggantikan lu jin menghisap madat di tengah larutnya malam, dan dia selalu berhenti saat kepalanya mulai pusing dan melarikan diri masuk ke kamarnya dan menikmati fantasi yang dia rasakan akibat ketelerannya menghisap madat. Setelah sepuluh tahun langganan ang hoa sudah menurun, semalamam paling banyak ia melayani hanya tiga tamu paling banyak, bahkan kadang tidak ada, madat yang membuat lu jin mabuk dan kecaanduan semakin merusak tubuhnya sementara umur ang hoa yang sudah menginjak 28 tahun peminatnya sudah berkurang, dan mulailah harta dan perabot di jial untuk menutupi kebutuhan dan kecaanduan lu jin. Ketika lu kuai berumur 12 tahun, lu kuai sudah menginjak dewasa, fantasi di dalam kamar ibunya membuat desakan rasa ingin pada dirinya, nikmatnya rasa ketika ia bermain dengan dirinya ingin ditumpahkan kepada lawan jenisnya, demikinlah ketika dia mengintip ibunya sedang. Bermain dengan seorang tamu membuat gejolak pada dirinya, naasnya ang hoa dan tamunya melakukan sambil minum arak sehingga mabuk berat dan tidak sadarkan diri, melihat ketelanjangan ibunya yang mabuk di disamping tamunya yang tidak sadar lu kuai keluar kamarnya, dan melihat lu jin juga tidak sadar dia membuka pintu kamar ibunya dengan birahi yang letup-letup dan diiringi rasa takut. Lu kuai dengan nafas memburu mendekati ang hoa yang telanjang, pemandangan itu membuat lu kuai makin bling satan dan membuat pikirannya buta dan gelap dia tidak peduli tubuh siapa yang diremas dan dirabar-rabanya itu, pikirannya cuma satu merasakan lawan jenisnya ini, maka dengan debar jantung yang bertalu-talu seiring nafasnya yang memburu oleh birahi dan rasa takut ketawan dia menaiki ang hoa yang tidak sadar, meremas genas tubuh hangat di bawahnya, merejang ang hoa semampunya hanya beberapa kali hentakan lu kuai sudah sampai ke puncaknya dan meledakan lahar birahinya sambil menekan kuat tubuh ang hoa dan dia pun lemas dan segera lari keluar kamar ang hoa dan masuk ke kamarnya lalu merebahkan diri, dengan sejuta kenikmatan yang masih membayang di matanya. Pada hari-hari berikutnya kuai mengambil kesempatan dan berusaha supaya ang hoa mabuk dan tidak sadarkan diri, lu kuai mencuri uang di rumahnya untuk membeli arak dan menawarkan pada ang hoa, sekali dua kali mimuman itu membuat ang hoa kecanduan, maka hampir setiap malam. Setelah ia melayani tamu ia minum hingga tidak sadarkan diri, kuai selalu disuruh beli arak oleh ang hoa, kuai bersemangat setiap disuruh, kejadian mesum dan bejat layak binatang hampir setiap malam dilakukan lu kuai, semakin hari lama lu kuai semakin kuat dan tahan seiring berkurangnya rasa takut yang menderah hatinya, segala fantasi yang dialiat selama ini yang dilakukan oleh tamu yang datang diperaktikannya. 6 bulan berikutnya, tubuh ang hoa sakit dan dalam 2 hari tubuhnya drastis turun sehingga kurus, seminggu kemudian keinginan kuai tidak terbendung, ang hoa yang sudah sakit dan kurus tidak menyurutkan birahinya, namun ang hoa sadar dan itu tidak lagi membuat kuai takut, yang penting birahinya harus tuntas, maka sing itu ia masuk ke kamar ang hoa, dan mengunci pintu, lalu bagai setan kuai menerkam. Ang hoa yang lemah, ang hoa meronta dan berteriak dan membuat kuai panik takut di sengar lulu jin, tangannya yang memegang tangan ang hoa spontak menghantam mulut ang hoa hingga berada rah dan ang hoa saking terkejut melihat perlakuan kuai yang menindihnya, badannya yang kurus lemah karena sakit ditambah hantaman di mulutnya membuat ia pening dan pingsan. Kuai merasa leluasa melakukan keinginannya dengan birahi menghentak-hentak dia mempermainkan tubuh ang hoa, berkali-kali ia sampai ke puncak dan lalu ia ulangi lagi selama seminggu ia tidak mendapatkan. Membuat dia menggila, untuk kesekian kalinya ia berlomba dengan birahinya merejang tubuh. Tidak berdaya dan di tengah hentakannya yang menggila ang hoa sadar, matanya terbelalak melihat kuai yang merejang tubuhnya dan wajah kuai yang meringis kenikmatan dan muka merah dan akan meledak membuat ang hoa menjerit. Namun dengan cekatan dan spontan kuai membekap mulut ang hoa sambil terus menghantamkan dirinya pada tubuh ang hoa, metu ang hoa yang mendelik karena susah bernafas, dia megap-megap, namun bekapan itu semakin kuat seiring gerakan tubuh kuai yang berlomba dengan birahinya. Ledakan itu begitu lama karena tertunda saat kuai terkejut mendengar jeritan ang hoa hingga birahinya meluncur ke bawah, dan dia mendaki lagi saat membekap mulut ang hoa, dan akhirnya hentakan. Hentakan yang semakin menggila untuk meraih kenikmatan entah untuk keberakalinya meletus tenaganya bertumpu pada tangan yang mebekap mulut dan hidung ang hoa, lalu kuai tumbang sementara tubuh ang hoa kejang dengan nyawa putus kehabisan nafas. Metu ang hoa terbelalak mulutnya menganga lebar, kuai menyadari setelah melihat kondisi ang hoa seperti itu dan tidak berubah, dia mendekatkan tangannya ke hidung ingin merasakan hembusan nafas namun tidak ada, kuai terkejut dan pucat setelah mengetahui ang hoa mati, dengan cepat ia keluar kamar. Rasa takunya begitu menghantui bila perbuatannya diketahui Lu Jin, di ruang tengah Lu Jin sedang terkapar pingsan, pikiran iblis menyelingap lagi, kuai berpikir harus membunuh Lu Jin sekalian, lalu dia pergi ke Dapaur dan... Mengambil gok kemudian kembali ke ruang tengah dan tanpa berpikir panjang kuai membacok leher Lu Jin hingga putus. Kuai meninggalkan rumah dan berkeliaran di pasar, sehari dua hari dai mengemis namun tidak memenuhi kebutuhannya, Maka kuai mencuri makanan di pasar untuk memenuhi perutnya yang lapar dan satu ketika birahinya naik dan dia termenung di imperan toko, ibu-ibu yang belanja diperhatikan, gelora nafsunya makin membadai, namun kekuatan ibu-ibu itu mungkin lebih dari dia sehingga dia merasa jerih. Lalu dia melihat anak perempuan umur 9 tahun yang belanja di bawah seorang perempuan tua, hatinya tergerak dengan anak perempuan kecil yang bersama neneknya yang lemah itu, kuai mengikuti buruannya, ketika nenek dan cucu itu melewati blok yang sepi, kuai beraksi dia melempar kepala nenek itu dengan batu. Nenek itu mengaduh memegangi kepalanya yang bocor dan lebihnya lagi kuai mendorong kuat tubuh yang linglung itu ke emperan toko hingga kepala si nenek terhentak ubin selasar toko, nenek itu pingsan, sementara si anak perempuan menjerit minta tolong, kuai dengan cepat memukul muka-muka perempuan itu berkali-kali hingga bonyok dan memar, hidung dan mulutnya berdarah, kuai meraih kaki perempuan yang terduduk kesakitan hingga terjengkang rebah, dengan nafsu yang memburu kuai atau menurunkan celana anak malang itu. Koma anak perempuan itu menendang-nendang, namun kaki itu dicengkram kuat oleh kuai, membuat anak perempuan itu menjerit kesakitan. Kuai memkasakan dirinya masuk merejang anak kecil perempuan itu karena merasa susah karena rontaan yang tidak mau berhenti, kuai menghantam kembali kepalanya ke muka anak wanita kecil, karena sakit muka yang memar dan nyari yang bersangatan membuat rontaan itu melemah, kuai mulai lagi dengan aksinya, pengalamannya yang matang selama enma bulan membuat ia mudah melakukan keinginannya pada perempuan kecil itu. Saat tubuhnya asik merejang tubuh kecil itu dia dikejucan bentakan, dia terkejut melihat seorang lelaki dewasa memergokinya, dengan cepat dia bangkit sambil meraih celananya dia berlari dengan setengah telanjang menyelamatkan diri. Lelaki yang mengejar terpaksa berhenti saat melihat anak kecil yang setengah telanjang dengan muka bengkak memar dan darah berceceran. Koma sementara nenek tua juga masih diam kaku tidak bergerak, kuai terus berlari, dan ketika merasa ada peluang dia memakai celananya kemudian tersu berlari keluar pasar dan terus berlari, hingga dia sampai keluar kota, kuai tidak berani lagi masuk ke kota Lijiang, maka dia putuskan untuk terus melarikan diri sejauh mungkin dari Lijiang, dia masuk hutan keluar hutan, selama perjalanan dia menangkap tikus atau kelinci untuk dimakan, akhirnya sampailah lu kuai di kaki bukit kawai iban san, dia masuk ke dalam hutan untuk mencari binatang buruan, hatinya terkesiap melihat tular sebesar paha manusia dan berkuran panjang. Kuai menyikir dan berlari ke arah puncak, saat sedang berlari dia mendengar gerengan macan, semakin cepat dia berlari dan masuk dalam sebuah goa yang ditemuinya, goa itu dalam dan berlorong panjang dia terus menelusuri lorong yang gelap, ia mendengar gaung di atasnya lalu merasakan tubuhnya disengat dan sakitnya luar biasa, dia lari terus ke dalam dengan membabi buta tiba-tiba tubuhnya sebuah benda lunak, tubuhnya basah licin dan dia mearsakan cairan manis memasuki rongga mulutnya dia mengecap meregup madu yang sangat manis sehingga terasa pahit sejak kali, ternyata kuat menabrak sarang jeng hangcu sebesar kerbau dan membuat tubuh mandi cairan madu jeng hangcu, setelah meregup madu berkali. Kali kuai pun pingsan tidak sadakan diri di kubangan madu. Selama tiga hari kuai pingsan dan ketika siuman dia mearsa tubuhnya bengkak namun rasa nyari tidak ia rasakan, perutnya terasa lapar, lalu dia meregup madu sepuas-puasnya dan memakan bongkahan sarang tawon, tidak berapa lama suara gaung tawon terdengar lagi lalu mengerubuti tubuhnya, dia mearsakan tusukan sengat tawon bertubi-tubi di sekujur tubuhnya namun anehnya kuai tidak merasa sakit, selama dua minggu kuai berada di dalam gua mengalami persetiwa itu hingga sarang tawon habis dilalapnya dan madu itu juga hampir habis dan setiap hari sekujur tubuhnya dikerubuti dan disengat jeng hangcu. Kuai keluar gua tubuhnya penuh bintik-bintik merah dan baru lima tindak dia melangkah seekor macan hitam muncul, macan hitam itu bergerak melayang menerkamnya, kuai sekenanya mengayunkan tangan mencoba melindungi diri dan luar biasanya gerakan memukul sambil menghindar itu mengeluarkan hawa ngengat berbau sangat apekan kecut, macan hitam-hitam itu mencium bau yang dikeluarkan tubuh kuai sehingga sebelum terkaman itu sampai macan itu bangkis dan ambruk berkelonjotna mati, kuai terkejut lalu menendang-nendang bangkai macan yang sudah kejang namun tidak ada reaksi. Lalu kuai meninggalkan bangkai harimau dan terus masuk ke dalam hutan dan selama dua hari kuai berjalan masuk lebih dalam sehingga bertemu jalan mendaki. Kuai melanjutkan penelusuran dengan mendakit bukit sehingga sampai ke puncak setelah tiga hari, kuai sampai ke puncak pada malam hari, hawa dingin halimun menerpa tubuhnya namun hawa halimun itu tidak sedikit pun memengaruhi tubuhnya, dia asik mengelilingi puncak yang landai dan luas yang ditumbuhi ilalang panjang dan lebat, lalu kuai merebahkan tubuh dan tertidur pulas. Keesokan harinya kuai bangun di sambut matahari pagi yang indah, dia terkejut bahwa sudah lima hari dia tidak makan tapi sampai sekarang dia tidak pun merasa lapar, keganjilan itu tidak terlalu ia pikirkan, kuai melangkah menyusuri puncak dan melihat tebing-tebing curam, matanya melihat sesuatu yang aneh di di dinding tebing, dinding tebing itu berlobang dan berjejer sama pai ke bawah. Karena rasa ingin tahu kuai mencoba turun melalui lubang-lubang yang ada di dinding, dia turun dengan mudah, kuai turun terus sampai jauh ke bawah, dasar tebing itu tidak kelihatan, namun rasa penasaran kuai makin memuncak ketika melihat mulut gua, dan jejeran lubang itu hanya sampai di mulut gua, kuai memasuki mulut gua dan melihat ada obor tertancap dan juga batu api dan juga tungku serta beberapa alat masak lain dan yang sangat membuat dia tertarik adalah dinding sebelah dalam tergurat retak, kuai merabah-rabah dinding itu dan kadang memukulnya, saat dipukul bongkahan tanah kering jatuh dari atas. Lalu kuai mengambil golok berkarat yang ada ditumpukan alat masak dan kuai mencongkel tanah retak dan sekali congkel tanah kering itu ambrol dan nampaklah dinding kayu bulat yang berjejer sehingga sebelah dalam seperti penjara namun ada pintunya dan terikat akar sehingga tertutup rapat. Kuai memutuskan akar pengikat dengan golok di tangannya dan pintu itu terbuka, kuai melangkah masuk ternyata tangga tanah turun ke bawah sebanyak 10 anak tangga dan di bagian bawah itu sebuah ruangan yang luas dan terang karena di bagian dinding ada empat lubang sebesar kepala manusia dewasa tempat masuk cahaya dan udara dan di dalam ruangan persegi itu ada sebuah lubang panjang sedalam 30 cm dan di bagian atas bulat seperti ukuran kepala manusia, kemudian ada batu bulat tempat duduk yang juga ada bekas buah pinggul menunjukkan bahwa batu itu pernah diduduki orang sakti dan yang tidak kalah menariknya di bagian samping dekat anak tangga ada empat buah kitab di atas sebuah meja batu dan juga sebilah pedang Kuai mengambil pedang dan mencabutnya dan dia terkejut ketika tubuh pedang dicabut dari sarungnya mengeluarkan cahaya hijau, dua sisinya berbeda sebelah sisi seperti hergaji dan sisi yang mata pedang yang tajam gagang pedang itu terbuat dari kemalah hitam dan ujung pedang ada bandulan tengah korak Kuai menyerungkan kembali pedang menggirsikan itu lalu melihat empat kitab di samping pedang buku pertama diangkatnya dan membaca judul kitab Tokat Beng, Hoat Sud, ilmu sihir pencabut nyawa kemudian buku kedua berjudul Hekelek Hoat, ilmu gaib hitam, isinya berupa Sin Keng dan Gin Keng, lalu kitab ketiga berjudul Jeng Nen Kiem Hoat, ilmu pedang biang lalah hijau terdiri dari dua ilmu pedang, dan kitab terakhir Tiantetin Hoat Cik, tujuh ilmu kuasa jagat kandungannya tujuh ilmu tangan kosong Kuai dengan rasa gembira mengambil kita Hekelek Hoat dan mulai mempelajari halaman pertama tentang Semedi, sejak itu lu kuai tekun mempelajari empat kitab luar biasa itu bertahun-tahun kuai berada dalam goa dan keganjilan tubuhnya yang mengeluarkan hawa racun semakin tajam setelah ia menamatkan Hekelek Hoat Sin Keng dalam kitab Hekelek Hoat bernama Tianti Imlek Keng, tenaga gaib inti jagat sementara ilmu Gin Keng bernama Tiantihun Lekeli, tarian gaib melintang jagat, soal persediaan makan kuai sangat santai, karena keganjilan tubuhnya dia merasa lapar sebulan sekali dunia Kangowu tentram dan damai seratus tahun lebih di bawah Panjipet Hong Heng Te hidup terkendali penuh ketenangan walaupun Beng Cu Kim Hong Tai Hap menutup metu di usia seratus satu tahun dan sudah terkubur seratus tahun yang silam di Pulau Kura Kura didampingi tujuh istri dan anak-anaknya namun apa yang telah dimulainya sejak ia berumur 18 tahun masih terasa Syair Kim Hong Tai Hap masih menjadi lagu Nino Babo yang masih bergema di sudut-sudut pelosok negeri Pulau Kura Kura tempat yang menjadi kebanggan dunia Kangowu penjuru dari seleruh ketentraman negeri, istana yang megah, ruang lian buhtia yang luas pesang gerahan yang besar dan ruang likan yang kokoh tinggi pantainya yang lainai dan hutannya yang hijau dan lebat membiat udaranya sejuk segar laut biru yang menghampar, disemaraki cecuitan burung camari yang melintas permukaan laut pelantaran yang kuat dan ramai oleh kapal para tukang penyeberangan bahkan pasar apung menambah semarak pulau yang penuh harisma dan keagungan yang cemerlang Syang itu serombongan keluarga yang terdiri dari tiga kepala rumah tangga dan sepuluh lelaki kekar dan sederhana berlabuh di pantai yang ramai ketika mereka turun dari kapal, setiap orang yang berpapasan menjurah hormat dan dibalas ramah Oleh romongan itu, mereka adalah setaihab dari wilayah barat Keluarga yang pertama adalah Kwe Etin yang berumur 35 tahun Cucu dari Kwe E Seng Tiau dan istrinya Sim Hui beserta seorang putrinya Kwe E Eng yang berumur 10 tahun Kemudian yang kedua dan ketiga adalah Kwe E Kun dan Kwe E Teng yang berumur 32 tahun dan 34 tahun Dua cucu dari Kwe E Chun Hai dan kedua istrinya Lim Kui dan Kau Mei dan kedua anak laki-laki mereka Kwe E Bun 7 tahun dan Kwe E Sin 6 tahun Beserta mereka adalah 10 murid utama mereka dalam pet hang heng te di wilayah barat Mereka melangkah menuju istana pulau Kura Kura Sesampai di istana mereka disambut hangat oleh si taihab yang berada di pulau Kura Kura Si taihab yang menghuni pulau Kura Kura adalah Kwe E San Kui yang berumur 3-40 tahun Sebagai pemegang Kau Supet Hang Heng Te wilayah selatan dan istrinya Teng Hui Bi Kwe E San Kui memiliki dua putra Kwe E Hon dan Kwe E Tiok yang berumur 12 tahun-14 tahun Kemudian Kwe E Gun cucu yang berumur 37 tahun Cucu dari Kwe E Pek Ma dan istrinya Lim Siu Bi Kwe E Gun memiliki seorang putra bernama Kwe E Kin berumur 11 tahun Kemudian Kwe E Lai Seng berumur 34 tahun Cucu dari Kwe E Chin Hon beserta istrinya Song In Xiang dan anak perempuannya yang bernama Kwe E Si Ling berumur 10 tahun Kemudian 5 orang kakek nenek yaitu anak-anak Beng Cu yakni Kwe E Loon Keng berumur 77 tahun Kwe E Gan Liong berumur 76 tahun Kwe E Bun Hui berumur 75 tahun Kwe E Li Ubwe berumur 76 tahun 5 hari kemudian rombongan keluarga Si Tai Hap belabuh lagi di Pulau Kura Kura Mereka adalah Si Tai Hap yang berdiam di wilayah timur Rombongan Si Tai Hap itu adalah Kwe E Jin Hui yang berumur 37 tahun Cucu dari Kwe E Hong Huan dan istrinya Cho Alian dan anaknya Kwe E Peng berumur 12 tahun Dan putrinya Kwe E Mamei berumur 10 tahun Kemudian Kwe E Ming berumur 35 tahun Cucu dari Kwe E Bun Hui beserta istrinya Teng Lu Sian dan anak perempuannya Kwe E Chai Bi yang berumur 11 tahun Lalu Kwe E Tian berumur 34 tahun Cucu dari Kwe E Gang Liong beserta istrinya In Siu Bi dan putranya Kwe E Hai berumur 9 tahun Lalu Kam Hang berumur 33 tahun Cucu dari Kwe E Goat Lian beserta istrinya Cho Bi Hang dan putra mereka Kam Song berumur 8 tahun Sementara tiga Si Tai Hap dari tiga wilayah berkumpul di kota Pawateng Sebuah rombongan Keluan Arga juga sedang beristirahat di sebuah Likoan Mereka adalah Si Tai Hap yang berdiam di wilayah utara Mereka itu adalah Kwe E An Bun berumur 38 tahun Cucu dari Kwe E Kim Hoan beserta istrinya Bu Chi Goat dan dua anaknya Kwe E Hui dan Kwe E In Hong Kemudian Kwe E Gak berumur 35 tahun Cucu dari Kwe E Lung Keng beserta istrinya Si E Hwa dan anaknya Kwe E Hou berumur 12 tahun Kemudian Si E Hon berumur 32 tahun Cucu dari Kwe E Sim Lan beserta istrinya Lim Cheng Hwa dan anaknya Si E Sin Kun berumur 10 tahun Perjalanan keluarga itu menuju selatan disambut ramah oleh penduduk di mana mereka singgah di sepanjang wilayah timur Sepertinya Si Tai Hap ada hal di selatan Sebagaimana kami juga melihat Si Tai Hap yang ada di sinyang sebulan yang lalu menuju selatan Tanya pemilik Liko An, benar Si Chuang We, keluarga di pulau Kura-Kura memanggil kami Terlebih orang-orang tua kami berkumpul di sana Sahut Kwe E Bun An, Si Tai Hap yang baik kalau tidak mendesak sedila Kiranya Si Tai Hap menghadiri pernikahan putra kami yang akan dilaksanakan 3 hari lagi Oh, demikian Si Chuang We, kalau begitu kami rasa mendapat kehormatan dengan undangan itu Sahut An Bun Ramah Rombongan Si Tai Hap bertahan di kota Kunying untuk menghadiri pernikahan putra Chuang We pemilik Liko An Setelah acara pesta digelar pada kesempatan itu Kwe E An Bun menyampaikan sepatah dua patah kata Si Chu hadirin yang terhormat Hari ini hari bahagia dari Bu Kong Chu yang telah mengakhiri masa lajangnya Dan melangkah dalam kehidupan berumah tangga sejenak Kwe E An Bun berhenti dan kemudian melanjutkan Kehidupan rumah tangga adalah merupakan bentuk penyatuan imhyang Dan dengan kisaran dua unsur itu kehidupan berjalan normal dan teratur Dan munculnya keteraturan itu jika kedua hal ini saling melengkapi dan saling mendukung Satu bagian ada kurang dan ada lebih Demikian juga bagian lainnya Dan oleh karena ada kekurangan dan kelebihan itu maka lahirlah keseimbangan Jika saling menambah yang kurang dan mengurangi yang berlebihan semuanya Hening, mendengar urayan dari Kwe E An Bun Kwe E An Bun melanjutkan Jadi kepada dua mempelai saya hanya ingin sampaikan Bahwa di antara kalian ada keterbutuhan satu sama lain Yang hanya dapat kalian fahami dan atur sebaik mungkin Pemahaman yang paling pokok adalah penempatan posisi masing-masing Sebagai suami dan sebagai istri Kalian itu mitra dalam mengharungi balantika kehidupan Untuk menciptakan lirik indah dengan senandung keyamanan diiringi musik di pantai harapan Kwe E An Bun menarik nafas dan melanjutkan Dimanakah posisi yang tepat antara suami-istri Koma jawabannya adalah melihat bagaimana Tian menjadikan kedua jenis ini Oleh Tian wanita diciptakan Tian dari tulang rusuk sebelah kiri Tempat itu dekat dengan tangan Artinya istri mesti dilindungi dan juga tulang rusuk dekat dengan hati Itu artinya istri itu mesti dicinta dan dikasihi Dan sebaliknya tulang itu adalah penyokong Tubuh, itu artinya suami akan kokoh jika dia ada sokongan dari sitri Dan juga tulung itu adalah rusuk Itu memiliki arti bahwa suami tidak akan lengkap dan sempurna tanpa kehadiran seorang istri Para hadirin manggut-manggut mendengar urayan dari Kwe E An Bun Setelah penyampaian itu, makan minum arak Pengantin pun dimulai, pesta menjadi semarak dan meriah Kedua pengantin mendapatkan salam restu dan ucapan selamat dari hadirin undangan Dan beberapa bingkisan hadiah sebagai rasa sukacita Pesta diadakan sampai waktu malam tiba Setelah itu kedua pengantin pun digiring ke kamar penakntin oleh kaum ibu-ibu Sambil senyum-senyum dan bisik-bisik Keesokan harinya rombongan si Tawhab melanjutkan perjalanan menuju wilayah selatan Perjalanan yang santai dan sering singgah di mana kota dilalui dan juga tidak melewatkan pemandangan Pemandang alam yang mempesona dan menyejukkan mati Akhirnya dua bulan berikutnya si Tawhab sampai di Pulau Kura Kura Mereka disambut keluarga besar di Pulau Kura Kura Pertemuan keluarga itu demikian akrab dan semarak lima sesepuh di Pulau Kura Kura Merasa bangga dengan jalinan kekeluargaan yang saat itu bertemu Dua hari setelah Kwe Anbun sampai di Pulau Kura Kura Serombongan keluarga lagi berlabuh di Pulau Kura Kura Yang terdiri dari sepasang suami istri dan dua orang anaknya Beserta seorang nenek berumur 7-70 tahun Mereka itu adalah nenek Kwe E Hang In Putri Bungsu dari Kwe E Hong Tiong Kim Hong Tawhab Dan pasangan suami istri itu adalah cucunya Kwa San Lun dan istrinya Kams Yang Lan Dengan dua orang putrinya yang berumur 10 tahun dan 8 tahun Lengkaplah sudah si Tawhab berkumpul di Pulau Kura Kura Di samping pembicaraan kenangan masa kecil dan mendengar Cerita-cerita masa lalu Mereka juga sebagaimana layaknya pendekar tidak lekang dari pembicaraan perihal ilmu silat Sehingga setelah jalinan kekeluargaan dan melepaskan rindu di atara masing-masing Maka pibu pun dilakukan sebagai ajang pembinaan dan latihan di atara sesama keluarga Selama satu bulan pibu itu dilaksanakan di mana penampilan pertama dimulai oleh pemegang Kausupet Hong Heng Teakni Kwe E San Kui, Kwe E Gun, Kwe Er Lai Seng wilayah selatan Kwe E Tin, Kwe E Kun, Kwe E Teng wilayah barat Kwe E An Bun, Kwe E Gak dan Sye Chun dari wilayah utara Kemudian Kwe E Jin Hui, Kwe E Ming, Kwe E Tian dan Fem Hong dari wilayah timur Pibu Di antara Kausupet Hong Heng Teakni berlangsung seru dan dasyat Ilmu-ilmu Sikwe E yang kaya akan silat dikeluarkan Methe akan takjub ketika menyaksikan pertempuran demi pertempuran Mereka semua itu tidak berlebih kurang, kecekatan, kekuatan dan trik-trik pancingan Dari ilmu khas Pethong Heng Te sampai ilmu puncak Kim Hong Tai Hap yakni im yang Pethoat diperagakan dengan luar biasa oleh turunan-turunan yang cemerlang Setelah semua kausu selesai maka tahap kedua adalah anak-anak mereka Cicit Buyuk Kim Hong Tai Hap juga tidak kalah mempesona Saat memperagakan ilmu-ilmu turunan itu dalam pibu Wajah-wajah imut dan muda serta penuh semangat terpancar dari wajah-wajah polos dan mengharukan itu Kiranya cicit Buyuk dari Kim Hong Tai Hap ini juga tidak kalah Dengan kehebatan para Chiang Bu Jain dan pendekar-pendekar senior Liok Lim Setelah para cicit Kim Hong Tai Hap pada tahap ketiga tiba giliran para murid Pethong Heng Te mengadakan pibu Pibu bernasung dengan seru, ilmu-ilmu khas Pethong Heng Te dikeluarkan dengan tidak kalah dasyatnya oleh para kausu mereka Luar biasa dan membuat pandangan puas saat pibu dilakukan dengan kelompok Perpaduan empat ilmu khas Pethong Heng Te demikian rapi yang saling melengkapi Barisan kokoh bidang pertahanan tapi juga dasyat dalam serangan Setelah bagian murid Pethong Heng Te pada tahap keempat tiba giliran enam senior Ishi Tai Hap Tiga kakek dan tiga nenek berhadapan Dan tentunya pibu ini amat menakjubkan Enam anak Kim Hong Tai Hap mempearagakan semua khazanah ilmu keluarga Kwe Ilmu-ilmu sakti zaman Kiam Moeng dan Suling Emas dikeluarkan Dan kemudian ilmu ciptaan ayah mereka baik untuk Pethong Heng Te Dan ilmu ciptaan yang diperuntukkan untuk keluarga mereka yang diambil Kim Hong Tai Hap dari jurus-jurus ke enam istrinya Dan yang terakhir adalah ilmu Pamungkas Imbiang Pethong Heng 200 tahun telah merajai ilmu silat Setelah itu sebulan berikutnya setelah masa pertemuan tentunya ada masa perpisahan Para si Tai Hap yang berada di wilayah barat, utara dan timur akan kembali Pulau Kura-Kura yang selama lima bulan itu demikian semarak penuh kehangatan dan rasa bahagia Maka akan kembali seperti biasa Kuma yang paling terasa adalah yang dikunjungi dan yang akan ditinggalkan dalam hal ini Kwe E San Kui dan yang lain-lain yang menetap di pulau Kura-Kura Namun demikianlah halnya memang di mana ada pertemuan tentu di sisi sebelahnya adalah perpisahan Yang paling terakhir meninggalkan pulau Kura-Kura adalah Kwe E Hang Lin dan cucunya Karena mereka masih berada di wilayah selatan tepatnya di kota Kun Leng Di mana Kim Hong Tai Hap Kwe E Hon Tiong lahir Demikian juga suhunya Bu Kek Sian Sukwa Asin Leong Keluarga dari Kun Leng ini dilepas di tepi pantai oleh keluarga besar di pulau Kura-Kura Setelah tiga tahun, Kwe E membuka kitab yang kedua yakni Tianti Tin Hoak Chit Dalam kitab itu Lu Kwe E mempelajari tujuh ilmu tangan kosong yaitu Tianti Chio Kang, Telapak Meledakan Jagad Tianti Toan Jiao, Cakar Pemutus Jagad Tianti Loh Kun, Kepalan Runtuhkan Jagad Tianti Teo Tiam, Totokan Tembus Jagad Tianti Heng Chiang, Tangan Penakluk Jagad Tianti Tutewi, Tendangan Robohkan Jagad Dan yang terakhir Tianti Loh Poh Langkah Mengacau Jagad Lima tahun kemudian Lu Kowai membuka kitab ketiga yang mengandung dua ilmu pedang yang kni Beng Chui In Kiam, Pedang Biang Lala Mengejar Aruah, dan Eng Loh In Kiam, Pedang Biang Lala Pengacau Sukma Selama tiga belas tahun Lu Kowai menamatkan empat kitab dan terakhir baru Lu Kowai ketahui bahwa pemilik kitab itu bernama Han Bu Ong Karena ketika menamatkan kitab keempat Tentang ilmu sihir terdapat catatan pada lembaran terakhir yang berbunyi Aturan normal itu omong kosong hidup seperti dalam kepompong hasil tidak ada kecuali melompong pesan hidup ini dari Han Bu Ong Jalankan hidup dengan sombong berkata tiada lain hanya bohong salurkan hasrat dengan rasa pelong Jadilah manusia berperan gimlo Ong Empat jadi satu kunci kekuatan Ong Lu Kowai sekarang sudah berumur 25 tahun Wajahnya tidak bisa dikatakan tampan Karena hidungnya pesek, matanya sangat cipit, terlebih muka dan tubuhnya bertotol hitam bekas Sengatan Jeng Hang Chu namun tubuhnya sangat kekar dan perawatannya tinggi Hari itu Lu Kowai berencana meninggalkan gua Pedang diambil dan disandangnya lalu empat kitab dibungkus dan dibawanya Lu Kowai keluar dan mendaki tebing dengan kecepatan luar biasa dalam sekejap Lu Kowai sudah sampai di puncak Senyumnya demikian sinis memandang panorama alam yang indah itu Kemudian dia berbalik dan menurunui KW Iban San Hanya setengah jam dari puncak Lu Kowai sudah sampai di kaki KW Iban San Siang yang cerah, kota Li Jiang yang padat dan ramai Kesibukan berjalan seperti biasa, likoan ramai penuh canda dan tawa Rumah makan banyak pengunjung menikmati makan siangnya Seorang lelaki burik memasuki pasar Li Jiang yang ramai dan melangkah menuju sebuah rumah makan Seorang pelayan menyambut dengan ramah mempersilahkan lelaki burik yang tiada lain adalah Lu Kowai untuk duduk Panggang burung darah satu porsi, arak wangi satu guci, lekas kamu hidangkan ke sini Segera kongcu pelayan itu cepat memutar haluan menuju belakang dan kemudian datang dengan membawa pesanan Lu Kowai Lu Kowai makan dengan lahap, matanya liar menatap ke sana kemari Kadang menatap keluar melihat pejalan kaki, dalam sekejap panggang burung darah Habis disikat bersama nasi dan meneguk arak wangi sepuas hati Perutnya kenyang kemudian Lu Kowai bersandar sambil sesekali mereguk araknya Selama dua jam lebih Lu Kowai berada di dalam rumah makan dan kemudian ia berdiri hendak melangkah pergi Namun pelayan dengan ramah mendekati mengingatkan bahwa pesanan belum Lu Kowai bayar Kongcu pesanan belum Kongcu bayar, Lu Kowai menatap tajam, bayar gundulmu, plak, bentak Lu Kowai Sambil menampar pipi pekayan dan tragisnya pelayan itu ambruk berkelonjotan dan kemudian mati dengan metemendeli Orang-orang berdiri dan beberapa pelayan mendekati, namun naas pelayan yang mendekat mengalami nasib yang sama Plak, 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 empat tamparan tanpa diduga bersarang Dalam sekejap empat pelayan ambruk berkelonjotan dan tewas, empat orang lelaki kuat yang menjadi tamu segera menyerang Namun plak, 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 empat tamparan entah bagaimana mengenai empat pendekar itu Nasibnya sama dengan lima pelayan, tubuh mereka sip berkelonjotan dan mati Dua orang tiba-tiba menyerang dengan gesip, terjadi pertempuran seru di halaman rumah makan Namun kedua pengeroyok itu hanya bertahan sampai 60 jurus Hawai yang keluar dari tubuh Lu Kowai Membuat mereka agak pening dan bangkis-bangkis, namun karena mereka adalah murid Pethong Hengte masih dapat bertahan, namun lama Kelamaan nafas mereka sesak karena hawa beracun yang mengental di paru-paru mereka merusak paru-paru hingga bengkak Dan saat itu dua pukulan Lu Kowai menghantam bahu dan perut keduanya tewas seketika Lu Kowai senyum sinis dan meludah ke arah para tamu di rumah makan Lalu berlalu dari tempat itu seakan tidak pernah terjadi apa-apa Setelah Lu Kowai pergi, peristiwa tragis itu dikerumuni Orang semua merasa ngeri dalam waktu singkat Sebelas orang tewas di tangan lelaki burik yang tidak dikenal itu Mereka segera bekerjasama untuk menguburkan sebelas mayat di tanah kosong di belakang rumah makan Beberapa orang diam-diam mengikuti Lu Kowai yang berjalan santai menikmati pinggul seorang wanita yang mengundang birahinya berjalan di kerumunan orang Dengan gerak tangan seakan menangkap sesuatu tiba-tiba wanita yang diincarnya itu melayang terbang ke arahnya Wanita itu terkejut dan menjerit minta tolong Dan saat tubuh itu telah diirima tangan kekar Lu Kowai Entah bagaiman tiba-tiba pakain wanita itu lepas dan terbang entah kemana Rasa takut risih dan malu wanita itu menutup ketelanjangannya di tengah pasar itu Lu Kowai tersenyum sinis Matanya nanar berbinar birahi melihat tubuh mulus dan putih itu Dan tanpa malu ia menurunkan celananya sendiri dan melakukan kebejatan pada wanita itu di tengah pasar yang ramai itu Sebagian besar orang memalingkan wajah merasa risih dan malu Tapi beberapa orang segera melompat menyerang untuk menolong gadis itu Lu Kowai tidak menggubris serangan enam orang itu Dia terus merjang dan mempermainkan tubuh gadis yang pingsan karena takut dan malunya Buk, enam pukulan berserang di tubuhnya Namun bukan Lu Kowai yang menjerit akan Tetapi keenam orang itu menjerit kesakitan saat merasakan tangan mereka bengkak dan malang Keenam orang itu harus meregang nyawa selama 15 menit lalu mati dengan metamendali Selama satu jam lebih Lu Kowai menuntaskan birahinya pada wanita yang pingsan itu Kemudian Lu Kowai memakai kembali celananya Dan kemudian Lu Kowai menyentil hidung mancung korbannya Dan sesaat nafas itu menarik dalam dan lalu berhenti karena nyawanya pun melayang Kejadian di rumah makan sudah heboh ditambah lagi kejadian yang memalukan dan tidak pantas terjadi Dan juga telah menelan tujuh korban Lu Kowai meludah kepada orang banyak dengan senyum sinis Orang-orang yang melihat dua kejadian itu dan ditambah senyum sinis yang didahului dengan meludah itu membuat aroma merinding Sejak dua kejadian itu pasar Lijiang carut marut Para pedagang menutup tokonya dan Orang-orang yang belanja pada berlarian menghindar Suasana kacau balau penuh kecemasan yang menegangkan Lu Kowai melenggang masuk menuju rumah besar di kota Lijiang Rumah itu adalah kedimanan Pou Wang Wei Seorang penjaga mendekat dan menyapa Selamat sore si cu Koma apa yang bisa saya bantu Koma hehehe Hehehe Bantu aku menguras harta benda dalam rumah ini Mendengar jawaban itu Pengawal langsung membentak Enya kamu Dari sini kalau hendak membuat kacau Plak Bentakan itu dijawab dengan tamparan Pengawal itu meringis tanpa dapat mengeluarkan suara Dia linglung roboh berkelonjutan lalu tewas Lu Kowai melangkah dan baru dua tindak Sepuluh orang pengawal menyerang Namun dalam tiga gebrakan Sepuluh pengawal itu terlempar dan tewas dengan wajah merah matang Lu Kowai memasuki rumah Pou Wang Wei Pou Wang Wei yang baru selesai mandi dan hendak duduk di ruang tengah terkejut Namun itu hanya sesaat karena Lu Kowai sudah menotok keningnya Hingga tengkoraknya tembus dan Pou Wang Wei mati Kadis Kosen itu mulai pening dengan hawa gerakan Lu Kowai Hingga pada jurus keseratus kedua gadis itu roboh pingsan Lu Kowai segera menelanjangai kedua gadis malang itu Lu Kowai dengan birahi iblisnya menggagai kedua gadis di depan ibunya yang meringkuk ketakutan Kedua gadis itu saat ditelanjangi sudah tewas Namun Lu Kowai tidak surut dengan keinginannya Setelah selesai dengan kedua mayat itu Lu Kowai mendekati Pou Hu Jin Wanita setengah tua yang masih cantik itu dipermainkan Lu Kowai sampai larut malam-malam Lalu kemudian membunuhnya Keesokan harinya Lu Kowai terbangun dari tidurnya saat matahari sudah tinggi Lu Kowai memasuki kamar di mana emat selir kaku dengan muka pucat Lu Kowai melepaskan totokan dan menyuruh mereka membuka baju masing-masing Dengan senyum sinis Lu Kowai naik ke atas ranjang dan memperhatikan keempat selir membuka bajunya Keempat selir tidak berdaya terpaksa mengikuti perintah Lu Kowai Setelah keempat selir itu telanjang Lu Kowai menyuruh keempatnya naik ke ranjang kemudian merabah dan memijit badannya Lu Kowai menikmati rabaan dan pijatan delapan tangan lembut pada tubuhnya Setelah satu jam Lu Kowai menumpahkan lagi birahi setanya pada keempat selir Keempat selir itu yang dari tadi pagi sudah lapar dan direjang Lu Kowai sampai siang Membuat mereka nanar menikmati perlakuan Lu Kowai dan reaksi balasan itu semakin membuat Lu Kowai makin ganas Keempat selir yang lupa diri mengerang-gerang nikmat dan menggelinjang diterpai birahi Setelah menjelang sore keempat selir sudah kecapaan dan tertidur pulas Berbantalkan tubuh Lu Kowai yang kekar yang juga tertidur Mereka bangun pada malam hari Keempat selir itu segera ke dapur karena perut mereka sangat lapar Selama tiga hari Lu Kowai bergulung-gulung dengan empat selir yang juga merasa ketagihan Dan pada hari keempat 25 kau su di Liji yang beserta murid-murid mendatangi rumah Pou Wang Wei karena keberadaan lelaki iblis itu diketahui telah membunuh Pou Wang Wei dari cerita empat pelayan Pou Wang Wei yang melarikan diri Lu Kowai menghadapi gerombolan itu dengan senyum sinis dan meludah Lima kau su dan empat murid Pethong Hengte menerjang Keroyokan itu dihadapi Lu Kowai dengan tenang Sembilan orang kosen itu mengerahkan seluruh kepandayan untuk membinasakan Lu Kowai Namun sepertinya harapan itu hanya tinggal harapan Pewaris Han Du Wang si raja jahat bukan hanya sekedar kosan tapi juga sakti luar biasa Menghadapi keroyokan itu Lu Kowai juga setidaknya sibuk karena Lima kau su juga bukan orang semelarangan terlebih Empat Pethong Hengte asuhan kue etin generasi ketiga dari Kim Hong Taihap Im Yang Jiuli Pet dan In Hang Kiam Ciptaan Kim Hong Taihap demikian luar biasa membentuk serangan-serangan berbahaya Dimainkan empat murid Pethong Hengte Koma tapi keroyokan sembilan orang itu dihadapi sendirian dengan tenang menunjukkan betapa hebat dan saktinya Lu Kowai ini Dua jam pertempuran luar biasa itu berlangsung Maka mulailah jurus Tiante Chiyokeng memakan korban Korban berjatuhan susul menyusul Setelah dua orang amruk jatuh dan tewas pada dua gebrakan berikutnya Empat orang tewas menyusul Tinggal tiga murid Pethong Hengte yang terus melawan tanpa mau menyerah Ketika melihat enam orang sudah tewas Dua puluh murid lima kau su menerjang mengeroyok Lu Kowai Membantu tiga murid Pethong Hengte Dan dalam lima gebrakan jurus Tiante Chiyokeng merubuhkan dua belas orang hingga tewas Lalu disusul amruknya empat orang termasuk salah satunya murid Pethong Hengte Dua orang Pethong Hengte menyerang bertubi-tubi Namun kecepatan Lu Kowai dengan Ginkang Tiante Hun Lekli luar biasa cepat bahkan dengan tidak terduga sebuah pukulan dan cakaran dari Lu Kowai menghabisi nyawa kedua murid Pethong Hengte Dan tidak berapa lama lima orang yang tersisa Dengan dua gebrakan saja telah tewas tidak bersambat Chu Lu Kowai meludah mayat yang tergeletak dekat kakinya Lalu Lu Kowai masuk kembali ke dalam dan kembali menyuruh pempat selir Pou Wang Wei untuk menghiburnya Seminggu kemudian setelah pengeroyokan para kau su di wilayah Lijiang dan kota-kota di sekitarnya digemparkan dengan kemunculan Lu Kowai Sehingga Lu Kowai dijuluki Pasim Sai Jin, manusia rendah berhati bengis Sebulan kemudian kediaman Pou Wang Wei yang dikangkangi oleh Lu Kowai didatangi 60 orang Terdiri dari 20 kau su 15 Pangcu dan 15 Pethong Hengte Dari empat kota yakni Dali, Kunming, Guyang dan Conking Sai Jin sungguh kamu telah menyebar maut dalam waktu singkat Sekarang kami datang untuk minta pertanggung jawaban mu liok kau su dari Congking Berkata lantang Cuh Lu Kowai senyum sinis dan meludah Hehehe, haha, kalau mau terima mati jangan banyak bacot Tunjukkan bahwa kalian mampu mengalahkan Lu Kowai Mendengar tantangan itu 10 kau su menerjang maju Pertempuran berlangsung sangat ramai Lu Kowai dengan Gin Kang Tian Te Hun Lek Li dan jurus Tian Te Chio Kang Telapak biang meledakan jagad Yang dipadu dengan Tian Te Toan Jiao Cakar biang pemutus jagad Bergerak membalas dan menyambut keroyokan Dalam 100 jurus ke 10 orang itu kalang kabut Karena korban mulai berjatuhan laksana Laron menerjang api jatuh Amruk susul menyusul Setiap yang amruk alamatnya hanya satu yakni kuburan Semua yang menonton tercengang melihat 10 mayat yang bergelimpangan Lalu 10 pangcu menyerang Lu Kowai kembali bergerak Cepat gerakan Lu Kowai yang sulit diikuti Metu membuat pandangan nanar Lalu kemudian korban Kembali berjatuhan susul Menyusul akhirnya dalam waktu Hanya lebih 2 jam 20 Jawara Barat meregang nyawa 7 orang dari Pet Hang Heng Teh bergerak maju Untuk ketiga kalinya Lu Kowai dengan senyum sinis dan meludah menyambut 7 serangan dengan 4 ilmu khas 8 tarian lengan Im Yang Digerakan 4 orang Kemudian Im Yan Soan Hong Angin Puyuh Im Yang In Hang Kiam Pedang Angin dan Mega Dan In Tong Jit Kiam Pedang Matahari Menggetar Halimun Digerakan masing-masing satu orang Perlawanan ini amat menggigit Sehingga membuat Lu Kowai terkejut Dan agak terdesak beberapa tindak Tapi untungnya dengan Gin Keng Yang Sakti dan Sin Keng luar biasa Lu Kowai berusaha mempaerbaiki keadaan Senyumnya Yang Sinisilang berubah menjadi muka mengkerut tajam Karena gemas dan marah Ilmu Tian Teh Tin Hoat Chit dikerahkan maksimal Dan hasilnya dalam 100 jurus Lu Kowai sudah berada di atas angin Dan pada jurus ke-200 Dua orang Pet Hang Heng Teh Amruk dan tewas berkelojotan Lalu digantikan tiga orang dari Pet Hang Heng Teh Delapan orang Pet Hang Heng Teh mulai mencecar dengan luar biasa Formasi serangan ini membuat Lu Kowai terdesak 50 gebrakan karena ketiga yang masuk Mengeluarkan In Hang Kiam Sehingga pedang yang mencecar tubuhnya Ada empat dua-dua pasang ilmu In Hang Kiam dan In Tong Jit Kiam Dua orang menggunakan Im Yang Jiuli Pet Dan dua yang lain Im Yan Soan Hang Dua ilmu tangan kosong dan ilmu pedang Digerakan delapan orang Sehingga dalam 50 gebrakan Lu Kowai terdesak Berakibat bahunya tergores pedang Tapi luar biasanya Bau ngengat apek yang keluar dari hawa tubuh Lu Kai Semakin santer dan ini memengaruhi delapan Pet Hang Heng Teh Namun mereka berusaha untuk bertahan dengan Sin Keng di tubuh mereka Dan terus mencecar memburu Karena setidaknya mereka telah berhasil melukai pasim Sai Jin Lu Kowai yang luar biasa Lu Kowai mencabut pedang biang lalanya dan menegluarkan jurus saktinya Beng Chui In Kiam Pedang biang lala mengejar arwah Gerakan yang luar biasa dan pendara sinar hijau yang mengeluarkan hawa dingi beracun Membuat barisan Pet Hang Heng Teh berusaha bertahan Pertemuran laur biasa dan seru membuat para penonton meletkan lidah Melihat luar biasanya Lu Kowai yang menghadapi delapan taruna Pet Hang Heng Teh 300 jurus kemudian ilmu pedang Lu Kowai mulai berburu arwah Dan pada satu gebrakan gulungan sinar hijau yang berpendar semakin mengiris landan keras Cep, terang, keras, 3 Pet Hang Heng ambruk dengan bersimbah darah 5 orang Pet Hang Heng Teh yang tersisa dibantu 5 orang yang terakhir sehingga 10 Pet Hang Heng Teh melakukan formasi serangan pedang Dan kembali Lu Kowai terdesak Pertempuran melawan Pet Hang Heng Teh sudah sampai pada jurus ke-700 Dan waktu sudah sore Dan dalam keterdesakan itu Lu Kowai menerima dua tusukan Dan hawa apek pun makin menyebar sehingga membuat 10 orang-orang Pet Hang Heng Teh bangkis Dan dengan gerakan luar biasa Lu Kowai dengan Jurus Eng Lo In Kiam, pedang biang lala pengacau Sukma Berpesta sasaran dan dalam 4 gebrakan 10 orang Pet Hang Heng Teh ambruk tewas seketika Karena 4 putus kepala, 2 orang putus pinggang dan 2 orang tertusuk jantungnya 2 orang putus bahunya dan 2 orang putus sebelah kakinya Dan ke-10 Pet Hang Heng Teh mati seketika Karena racun yang mereka hirup dan hawa racu dari pedang Lu Kowai meludah sambil tersenyum sinis Senjak itu 35 mayat orang gagah tewas di kaki Lu Kowai Lalu Lu Kowai bergerak cepat menuntaskan pekerjaannya 25 orang yang tersisa dia terjang Hanya dalam 100 jurus 25 orang itu tewas Karena ketika Lu Kowai bergerak Hawa Apek membuat mereka bangkis dan Eng Lo In Kiam kembali memakan korban 60 hohon tewas disaksikan matahari Yang berangkat ke peraduannya di kaki ufuk sebelah barat Dan malam pun menyelimuti seakan pertanda wilayah barat akan diselimuti kegelapan Terima kasih telah menonton!